Jambi Kini Atau sebanyak 22.916 orang nakes dari 23.848 orang target sasaran penerima vaksin tahap pertama telah menjalani proses vaksinasi. Setidaknya hanya ada 10% nakes yang ditunda proses vaksinasi karena berbagai alasan kesehatan. Kemudian untuk realisasi penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua hingga saat ini baru tercapai 63,31% atau sebanyak 15.097 orang nakes yang telah menjalani proses vaksinasi. Dari keseluruhan target sasaran vaksinasi nakes Jambi setidaknya ada 13% atau sebanyak 3.101 orang nakes yang tidak divaksin COVID-19 karena berbagai alasan, mulai dari adanya penyakit bawaan hingga alasan laija. Namun para nake tersebut tetap diizinkan untuk merawat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 apabila mendapatkan petunjuk dari pihak rumah sakit. Untuk penyuntikan vaksin tahap pertama, pertanggal 2 Maret, dapat saya sampaikan bahwa untuk sasaran yang untuk nakes itu kan sebanyak 23.848. Untuk penyuntikan pertama, itu sudah realisasi 22.916 atau sebesar 96,10%. Kemudian untuk suntik kedua, itu baru realisasi 15.097 orang, artinya baru 63,31%. Ada yang masih tertunda, penyuntikan pertama itu hampir 10%, kemudian penyuntikan kedua masih ada sisa 4,43%. Kemudian yang tidak diberikan dosis itu hampir 13%. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat penting untuk diingatkan untuk kabupaten kota, bagi yang belum melaksanakan vaksin akibat tunda karena saat itu kondisi kesehatan belum stabil, jarakkan ini juga untuk dipantau dan untuk segera untuk dipaksin. Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV Pemirsa terus perbaharu informasi Anda dengan mengupdate berita-berita kami di Jambi28.TV Saya Agus Sorinaba, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!